Intro Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak satu bulan terakhir. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar Baru Tuban pada Kamis pagi. Daging sapi kualitas super dijual para pedagang setempat sebesar Rp120.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga termahal hanya di kisaran Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi kualitas sedang kini dipatok harga Rp110.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging kualitas sedang hanya dijual di kisaran Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tidak diketahui pasti penyebab naiknya harga daging sapi ini. Para pedagang setempat mengaku menjual daging dengan harga tersebut. Mengikuti harga sapi di pasaran. Meski harga daging sapi naik, namun penjualan dan stok daging masih pada taraf normal. Se-akhir-akhir ini apakah harga daging naik Pak? Iya, kelihatannya ada kenaikan ini. Karena harga sapi juga naik. Jadi kita mengikuti lah penyesuaian. Kalau sekarang harga sapi sendiri berapa Pak? Iya, daging taruh-daging sapi itu antara Rp100.000 sampai Rp120.000. Jadi yang paling bagus itu Rp120.000. Yang biasa Rp100.000. Hanya antara sekitar Rangkirang. Kalau sebelumnya berapa Pak? Iya, paling mahal Rp110.000-Rp100.000 lah. Ada yang Rp90.000 juga ada. Rp95.000 lah. Pemutunya Pak? Iya, pemutunya harga sapinya naik. Kalau stoknya? Kalau stok insya Allah masih cukup lah untuk itu. Jadi kita ada. Cuma ya itu persaingan. Kalau kita di pasar sapi itu persaingan harga. Kalau kita nggak mau itu ya nggak dapat sapi. Artinya pembelinya kan bukan dari lokal, dari luar ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Para pedagang dan pembeli berharap biar terkait segera turun tangan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Jika tidak, mereka khawatir. Harga daging sapi bisa terus melambung dan semakin tak terjangkau masyarakat kalangan bawah. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Selamat menikmati. Selamat menikmati.